Selanjutnya, Pisa meninggalnya Tahruna Pelayaran, putus satria akibat tianya oleh seniornya menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Ya, keluarga menjemput langsung korban ke Jakarta. Ayah korban, Mada Swastika, mengatakan ia menyerahkan sepenuhnya kasus yang menimpa anak sulungnya itu kepada polisi. Meski demikian, ia tetap minta agar polisi mengusutun tas dan memberi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Mada juga menceritakan tidak memiliki firasat apapun tentang anaknya sebelum ia tewas tianya ayah. Pasalnya, sehari sebelumnya korban masih berkomunikasi dengan ibunya untuk menanyakan keadaan keluarga di Kelungkung, Bali. Pihak-pihak yang merenang bisa membantu. Pasir ini jelas, terang beneran. Maka, itu ada harapan ini. Mbak, mungkin punya firasat sebelum kejadian ini, Mbak. Firasat tidak ada. Tidak ada, tidak ada firasat. Kapan terakhir berkomunikasi dengan? Saya berkomunikasi tanggal 1 kemarin, pas hiburan. Tempat dengan? Tempat WA aja, WA. WA, banyak yang itu juru. Pada motornya biar dipasangin strip motor. Sama ibunya sering di dalam. Yang terakhir di tahun 1, masih ada cat. Yang terakhir di tahun 1, masih ada cat.